Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Para remaja bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walah biar tidak kurang suar Bapak Amin Hari ini hari Selasa Tanggal 28 Maret Tahun 2023 Saya Pak Andu Dr. Hans Martio Melalui channel Youtube Dr. Hans Martio Ini berada di Pertigaan Apa Dayaan Yang posisinya di pagi hari ini Ini berencana ke Kirimulyo Terus sudah di Kalurahan Kiripurwo Karena ada lomba kampung keluarga berkualitas Nah yang kita tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian Ini suasana di sekitar Pertiga dayaan Dan kita akan menyusuri jalan sampai Di Kepek Jalan ini sekarang menjadi Jalan yang sangat ramai Karena merupakan Jalur alternatif Ini satu Ini dari jalan negara di Kelu Yang ada Pemindukan ke Barat Ada Apa Jembatan Layang Kemudian Lewat Pasar Sentulunama Ke Barat Kemudian sampai juga di Wates Di samping itu Ini merupakan Jalur Jalur juga alternatif Dari Magelang ke Wates Kalau dari kualitas jalan Ini jalan ini memang sudah bagus Sudah asfaltnya juga belum aman Dan di tempat ini sudah mulai rame Karena memang Tempat ini banyak sentra kegiatan Di antaranya adalah Taman Budaya Budaya Budur Warung kuliner juga Mulai banyak disini Dan Ada perkantoran lain Termasuk Balai Peneluan Benih Kemudian ada Area pertukuhan Kemudian Ada juga Usaha yang lain Di depan Itu ada Kantor Kapanewon Pengasih Yang Pakarnya Ini merupakan Caga budaya Yang dilindungi dengan Undang-undang Nah Ini posisi Ini dipertigaan Di depan Kapanewon Pengasih Ini Bapak Ibu sekalian Bisa dilihat Ini pakarnya Yang jadi caga budaya Kalau di dalam Bangunannya memang sudah Bangunan relatif baru Caga budaya ini sampai di Sisi barat Jadi beteng yang ada di depan Karena dulu Informasinya Ini merupakan Kenapa pernah Dijadikan sebagai kantor Penguatan Nah Ini ke timur Kita akan melewati Lapangan Pengasih Dan ini area Perkantuan juga Banyak Ada Apa Pak 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 Kemudian 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 Di sini Anda Klinik Ini dulu Bukan jalan Yang besar Ya Karena Sebelum Sebelum dibangun Jembatan Ini Sebitaran Apa ya 2010an Jembatan Ini Jadi Masih Eranya Pak Pak Toyosanto Sojipo Ini Masih Dulu Jalan Limitan Yang Tidak Ada Jembatan Nah Setelah Ada Pembangunan Jembatan Tempat Ini Jadi Tempat Yang Sangat Ramai Dulu Harus Belok Ke Utara Sampai Di Jembatan Yang Lama Bapak Dengan Adanya Jembatan Yang Baru Ini Kelihatannya Punya Dampak Juga Karena Posisinya Jadi Strategis Untuk Orang Jualan Kemudian Juga Untuk Aktivitas Yang Nah Ini Pertigaan Yang Belum Memang Harus Dilemati Kalau Mau Setolong Dan Sepertinya Ini Kita Sudah Sampai Di Pertigaan Kepek Sekalian Saya Kira Perjalanan Ini Kita Cukupkan Sekian Karena Yang Dari Kepek Sampai Dari Mulia Kemarin Kita Sudah Membinkit Terima Kasih Atas Peratannya Mudah-mudahan Informasi Ini Keman Baat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh